Selamat malam, berkah dalam lanjutkan dengan Pak D. Hari, sepatah dua patah kata. Wujud apa yang disampaikan tadi, dan itu benar-benar positif untuk kita semua. Kenapa demikian? Saya akan menyampaikan agenda tiga. Yang pertama, manajemen. Yang kedua, masalah tadi RU. Yang ketiga, YPMI. Yang pertama, tadi sudah disampaikan banyak sekali apa yang disampaikan positif sekali, tapi di luar sana masih banyak tulur-tulur yang masih eker-ekeran. Justru itulah saya mengharapkan hadir itu, dan saya punya tanggung jawab sebagai penasehat, dan kita sudah sepakat dengan BPU Pusat, yang saya selalu kalau kumpul sama Joko, Ketum kita, itu, ayo Pak D. kita keliling seluruh daerah atau seluruh korwil, supaya mereka betul-betul ada rasa kepedulian kepada member semua. Karena selama ini, kalau kita kumpul gini, itu enggak tahu apa yang mereka sampaikan, maksud dari pusat ke korwil maupun ke daerah. Banyak kan seperti itu. Dan member-member itu banyak yang enggak tahu. Seperti, katakanlah kita kondisi sekarang di PMSU, itu seperti ada banyak yang enggak tahu. Dan itu terjadi di mana-mana, bukan di PMSU saja. Kenapa saya bisa mengatakan begitu? Karena pada saat kita keliling ke daerah atau ke wilayah, itu selalu mengatakan bahwa, oh kami enggak tahu. Oh kami enggak tahu. Kami enggak tahu. Itu yang harapan dari BPU Pusat itu selalu, apa yang ada disampaikan dari pusat, itu betul-betul sampai ke member. Nah itu yang diharapkan seperti itu. Tadi katakan seperti, yang penting itu kejujuran. Kejujuran. Kenapa saya bilang kejujuran? Tadi saya sudah disebut bahwa dungu. Dan itu apa yang dikatakan oleh RG, Roky Gerung. Dungu itu pertama, sudah melakukan kesalahan, tapi selalu mencari pembenaran, mencari alas pembenaran. Itu kenapa dikatakan dungu? Karena akal sehatnya sudah enggak muncul. Enggak cerdas lagi. Karena sudah mencari pembenaran terus. Kemudian, yang kedua, dia selalu melakukan pembohongan. Kebohongan, kebohongan, kebohongan. Itu yang menyebabkan dungu. Karena akal sehatnya sudah ada. Nah, makanya, utamakanlah tadi sudah disampaikan sama lurah, bahwa kita benar-benar pertama kejujuran. Jadi, apa yang disampaikan, tadi saya juga sudah sampaikan, kalau kita pemilihan itu, Jujur, jangan sampai mencari rekayasa, itu jangan. Jujur, benar-benar jujur. Katakan apa adanya saja. Enggak usah kita mencari pembenaran. Itu yang diharapkan seperti itu. Itu, itu, manajemen yang paling bagus, itu kejujuran. Karena apa? Karena negara di Finlandia itu, maju itu karena kejujuran. Jangan sampai kita, kejujuran itu ditinggalkan. Itu paling utama. Katakan, kalau kita tidak bisa, tidak bisa. Jujur saja. Apa? Alasannya, jangan cari-cari alasan. Alasan, Pak Mano, saya, katakan saya tidak datang. Kenapa? Ya sudah, apa adanya, ngomong apa adanya. Rantui duit. Sudah ngomong, rantui duit. Gitu. Minta sango nih, kalau lurai. Jadi jangan mencari alasan macam-macam lah. Pokoknya apa adanya. Jujur lah. Jadi kita berlaku, berjalan. Berlaku jujur lah. Kemudian RU. Tadi, ini saya tiga. Ini yang kedua. Kemudian RU. Kalau kita mencari, kan tanggal 30 Juni tadi sudah disampaikan. Kalau kita mencari, selalu kita berkali-kali, oh kamu harus RU, harus RU. Waktu saya di belitar juga sudah saya sampaikan bahwa kita mencari apa solusi supaya mereka ngerti. Yang jelas itu. Kenapa? RU itu sebenarnya kita punya kartu atau punya sebagai kita sudah masuk di aplikasi Penter Mania. itu kalau kita ada SOS, itu orang yang terdekat, wilayah atau daerah dulur-dulur yang terdekat itu bisa terpantau. Itu di aplikasi seperti itu. Jadi, kalau kita tidak masuk di aplikasi, itu tidak terpantau. Posisi di mana tidak terpantau. Tapi kalau kita ada di aplikasi, itu terpantau. Oh, kondisinya lagi di sana, lagi bermasalah. Apalagi SOS. Jadi cukup seperti itu saja. Itu yang pertama. Terus kedua, kalau kita sempamanya mau beli baju seperti ini, seragam, kaos, itu sudah tidak melalui, langsung melalui aplikasi. Dan itu semua ada di aplikasi nantinya. Nah, kalau itu tidak melakukan RU, berarti bukan lagi menjadi anggota Penter Mania dan itu tidak ada masuk lagi di aplikasi. Dan dianggap itu sudah bukan anggota lagi. Itu kejelasan daripada RU. Dan kalau sudah tidak masuk anggota di Penter Mania, Penter Mania berarti apa? Berarti nanti mungkin kita sudah tidak ada lagi di grup. Itu yang pertama. Dan Penter Mania ini, ini organisasi kendaraan yang bukan abal-abal. Penter Mania ini, tapi organisasi komunitas Penter Mania ini benar-benar organisasi yang besar. Jadi sayang kalau mereka-mereka tidak RU. Dan kalau kita ke mana-mana, itu selalu dikenal kita. Saya selalu kalau ke lintas komunitas, itu mereka menghargai, wah komunitas Penter Mania itu hebat. Dan saya selalu dapat pujian dari di Facebook itu dapat pujian. Karena apa? Karena Penter Mania itu Penter Mania bukan abal-abal. Jadi sayang kalau kalian mau meninggalkan Penter Mania. Itu keunggulannya dari Penter Mania. Jadi sayanglah kalau tidak ikut lagi masuk di anggota Penter Mania. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang ketiga itu YPMI. Saya waktu di Blitar, Ketum menyampaikan ke saya, Mohon maha biar lah. Jadi lurah ini sambat sama Ketum. Sambatnya apa? Sambatnya itu, Ketum, Pak Diari jaluk macam-macam. Macam-macam apa? Ketum bilang. Maksudnya, Minta berita acara serat rima. Loh, Serat rima apa? Itu loh. Hasil dari, Apa, Tanah. Jadi maksud saya gini, Saya jelaskan. Waktu saya sudah dijelaskan di Blitar. Jadi sebenarnya, Saya tidak ada niatan untuk menahan atau tidak. Sekarang contoh lah. Orang yang sudah nikah, Suami istri. Itu, Kan sudah akad nikah kan ya. Kalau sudah akad nikah itu berarti janjinya dengan siapa? Dengan Allah kan? Kalau pada saat perjanjian itu dengan Allah. Bukan antar manusia, Bukan. Berarti itu banyak orang-orang yang selalu, Apa istilahnya? Cerai, Kawin cerai, Kawin cerai. Itu yang, Karena mereka gak tahu ikrar, Apa istilahnya? Ini akad nikah. Nah sama dengan, Saya, Ikrar wakaf, Itu janji sama Allah. Kalau itu melenceng dari apa yang janji saya dengan Allah, Ya nantinya akan kena azab. Nah itu yang saya jaga, Tulur-tulur ini jangan sampai kena azab. Begitu juga, Apa namanya, Kalau kita akad nikah, Itu kalau sudah nikah, Itu kalau sudah nikah, ya jangan macam-macam. Karena itu sudah janji dengan Allah. Kalau itu bisa berpisah, Janjinya itu gak ditepati, Ya kena azab nantinya. Itu maksudnya itu. Menurut saya, Saya menjelaskan tentang janji, Jadi maksud Pak D, Saya sambat sama ketum, Tentang wakafnya Pak D. Pak D itu minta yang ini, Jadi, Sebelum tanda tangan wakaf itu, Pak D itu ada surat perjanjian, Bahwa tanahnya yang diwakafkan Pak D itu, Tidak akan disalahgunakan, Untuk hal-hal yang tidak baik. Jadi itu penjelasannya Pak D ya. Bukannya Pak D gak rela, Tapi audienku belum tahan Pak D, Ngobong sih sebab lurah rewel, Karena itu. Permasalahan disitu ya, Paham ke? Jadi ya, Jelasnya disitu. Moga Pak D. Saya itu ikrar itu benar-benar takut, Kena azab. Jadi, Kalau dulur-dulur yang sudah nikah, Ya jangan, Apa namanya, Memutuskan hubungan sama istri, Suami istri. Nah sama, Saya juga gitu, Saya takut. Kalau disalahgunakan, Aku, Bisa-bisa, Saya atau, Dulur-dulur semua ini, Kena azab, Yang melakukan, Hal yang tidak benar itu. Itu. Jadi itu harapan seperti itu. Jadi tolong, Jangan sampai, Ada dusta diantara, Kita semua ini. Termasuk, Dengan, Lurah, Dengan dulur-dulur YBMI. Itu maksudnya seperti itu. Jadi jangan sampai, Kita, Dikatakan dungu, Apalagi terus mencari-cari alasan. Tadi sudah saya sampaikan, Dungu itu apa. Akal sehatnya sudah gak ada. Jadi itu. Jadi kita, Berlakulah seperti, Orang benar-benar cerdas. Bukan seperti, Jadi orang cerdas. Cerdas itu maksudnya apa? Kita harus bisa mengendalikan diri, Agar kita tidak emosional, Terus punya kejala, Kejala emosial yang tinggi. Itu, Yang paling utama. Saya kira itu yang, Dapat saya sampaikan, Dan mudah-mudahan, Yang saya harapkan, Kejujuran-kejujuran inilah, Yang semoga menjadi, Setulur-setulur semua, Bisa diimplementasikan. Saya kira itu saja, Yang dapat kami sampaikan, Wabil Taufik Walid Gidayah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moga pun lanjut.